Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi di webinar kita di bulan Mei ini. Kalau buat saya ini adalah webinar keempat di bulan ini. Tetap semangat, tetap positif, dan tetap jaga kesehatan. Di bulan ini, semua yang ada di dalam katalog kita di bulan Mei ini, produk-produk yang memang mudah sekali dijual. Produk-produk yang sangat familiar untuk teman-teman gunakan. Dan di bulan ini, kita memulai kembali menjual rangkaian produk Optimals dengan cara tidak menjual dengan harga set. Jadi teman-teman bisa membeli produk dengan harga satuan. Mengingat hal tersebut, gitu loh dok. Jadi teman-teman bisa beli Event Out, bisa Optimals Hydra, bisa Hydramat, itu belinya satuan dok. Tidak di set lagi yang kita jual secara set. Enak dong kalau ada yang habis duluan, jadi bisa beli itu sendiri, gitu ya. Yes, setuju. Yang kita jual secara set tetap produk skincare premium kita, yaitu seri Novage. Itu tetap dok ya. Dudi kita yang pertama, itu anak sulung kita berdua yang pertama ya dok ya. Itu juga tetap harus banyak training dari dokter dan menaku. Nah sekarang yang di bulan ini, di bulan Mei ini, mulai kita jual secara satuan lagi. Nah, sehubungan dengan produk Optimals ini, yang dijual secara satuan, maksudnya adalah untuk memudahkan teman-teman kita membeli produk tidak berdasarkan set, tapi berdasarkan apa yang dibutuhkan saat itu. Misalkan, ya saat ini saya punya cuma eye cream, produk lain masih ada, ya kok bisa beli eye cream, gitu kan. Oh, bulan ini bener-bener abis denger trainingnya si dokter, gue butuh banget ya namanya serum. Oke, borong serum, 11 botol misalkan. Mengunggok aja, enggak apa-apa. Jadi, siang ini teman-teman, saya happy banget ngeliat segini banyak teman-teman yang sangat antusias dengan ilmu dari dokter Edi Karta yang sudah sangat mumpuni. Eh, Mbak Lady Sinta ikut loh dok. Oh, luar biasa. Wih, sebalik di sini. Aduh, apa kabar sih? Wih, gila. Tepat besar ya cucu saya waktu ini. Cucu panas. Nah, oke. Tanpa bernama-lama, ya dok. Silahkan dokter, apa namanya, memulai trainingnya. Teman-teman tolong disimak. Permasalahan kulit kita saat Ramadan itu banyak banget. Berbeda setiap orangnya. Nah, kalau aku, jadi tambah berminyak dok. Karena mungkin banyak aku kan santan kali ya. Kolek, dulu kolek semanis aku gitu kan. Tapi aku juga berat tidur gitu kan. Dan ya jujur aja, selama di rumah ini, perawatan kulitnya enggak terlalu yang terlalu intens banget. Kayak jaman kemarin-kemarin saya make up-an yang supaya kelihatan cantik, merona, dan lentik, sempurna gitu dok. Jadi, adanya yang selalu saya pakai adalah essence. Pembersih itu wajar banget. Wajib banget aku pakai. Tapi essence, eye cream, serum, itu wajib banget. Nah, jadi ada beberapa mungkin produk yang kelewat. Dan akibatnya saat ini kulitnya jadi kelihatan lebih berminyak. Tapi, apa namanya, penyel dok, enak gitu loh. Mungkin juga berminyaknya karena dehydrasi, kurang minum, dan lain sebagainya. Nah, supaya teman-teman juga tidak menebak-nebak kayak saya, yuk sama-sama kita simak ilmu dari dokter Edy. Yang mau mencatat, silakan siapkan alat-alatnya. Yang mau merekam, juga silakan. Oke, dokter silakan, dokter. Kalau mau next slide-nya, ngomong aja nanti. Aku pindahin ya, aku next ya. Baik-baik banget sih, Ibu. Ya ampun, sebetul terharu saya. Ih, luar biasa, dok. Terus nanti kalau saya ngomong, kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Karena saya jadi deketan dengan cara jauh-jauhan begini. Oke. Ya, ini benar sih tadi, seperti yang Ibu Singgriani bilang bahwa selama berpuasa itu sebenarnya kulit kita berubah ya. Jadi saya akan membuat, eh saya ada beberapa slide sederhana tentang selama berpuasa tadi. Belum apa-apa, saya udah senang dengarnya bahwa sekarang dijualnya secara terpisah. Hydra dan lain-lain. Hydra asatuannya udah terpisah karena gini. Karena misalnya, slide nomor dua mungkin ya, wajah kita itu memang diketahui. Memang kita kan dibagi-bagi ada kulit berminyak, kemudian kulit kering, kemudian kulit yang kombinasi gitu ya. Dan itu memang selalu berubah-ubah. Artinya berubah-ubah itu gini. Karena seperti tadi Ibu Tusi, sekarang di rumah terus, makeup relatif jarang. Yang namanya juga di rumah ya, kan jarang ketemu-ketemu orang dan beberapa pasien saya sih malah jadi lebih malas cuci muka terus terang. Malah tidak teratur yang biasanya sehari dua kali menjadi sehari sekali gitu. Karena mereka merasa mukanya, wajahnya bersih-bersih aja gitu. Dan dengan begitu, dengan perawatan atau rutinitas yang berubah, pola dari dalam yang berubah, wajah itu juga bisa berubah. Kadang-kadang kulit kita ini sekarang dalam, tadinya kondisinya normal, tetapi karena puasa yang minumnya kurang, serta dibersihinya kadang-kadang lebih jarang karena work from home ini atau stay at home, maka produksi minyaknya bertambah. Apa jadinya kalau produksi minyaknya bertambah? Tetapi kita tidak membersihkannya secara rutin misalnya. Maka kulit yang di atas karena udara yang kering dan yang kebanyakan stay at home ini kebanyakan di rumah dan ber-AC ya seringkali ya. Di kamar, di mana, sambil kerjaan di-AC terus, tapi juga kurang bergerak kadang-kadang. Sehingga kulit yang kering ini akan menyebabkan sumbatan untuk si minyak itu bisa keluar dengan bahi minyak yang di bawah. Jadi sudah itu tuh kelihatan kulitnya menjadi lebih kasar, lebih beruntusan. Padahal mereka juga heran, kenapa ya dok? Padahal saya di rumah kan nggak pakai makeup. Halo Ibu Tusi? Ibu Tusi mana? Jadi kurang lebih begitu ya. Kulit yang selalu berubah. Dengan kondisi kulit yang berubah terus ini, maka kita harus selalu siap sedia atau tahu apa sih yang kita butuhkan saat ini. Jadi misalnya tadi kulitnya berminyak. Nah ada suara. Halo Ibu Tusi? Iya dok. Ibu Tusi jangan pergi dulu dong. Aku nggak pergi, aku lagi dengerin. Dokter belum bilang klik lagi. Makanya aku udah ngeklik, Pak belum ya. Takutnya aku agak-agak halu gitu. Ngeklik, terus ngeklik gitu. Jadi gimana? Ini aturan mainnya gimana sih? Kalau saya ngomong itu udah pasti kedengeran nggak? Pasti kedengeran. Nah ini kan dokter lagi menjelaskan tentang kulit. Kenapa selalu bisa berubah. Mungkin karena ya kondisi seperti ini. Atau kita kurang membersihkan. Kalau aku ngerasanya jadi kayak kotor dong. Kulitnya jadi sering banget berminyak. Terus kayaknya itu dong seperti itu. Kira-kira memang mungkin kebanyakan dialami oleh teman-teman yang menikmati banget kerja dari rumah. Dan sedikit melupakan perawatan kayak gitu kali ya dok? Iya rutinitasnya berubah. Jadi gini kalau saya bicara, butuh sih nanti. Kalau itu komen-komen jadi saya tahu ya. Butuh sih ada di situ gitu kan enak. Nggak sebetulnya supaya. Jangan ditinggal saya. Tuh deg-deg kan. Nggak ditinggal. Aku mute tadi. Oke next ya. Sip. Jadi yang satu-satuan ini jika dijual terpisah akan menguntungkan. Karena kita bisa membeli yang hanya diperlukan. Dari kemarin itu dikasih sama Lady Sinta itu banyak ini banyak produk. Dan ada yang baru. Yang baru itu contoh deh ya. Contoh sebelum kita bicara lebih lanjut. Itu ada masker. Ya. Masker. Ya. Ada masker tuh saya suka tuh. No-Face Masker. Yang mana dari kemasan? Yang overnight dong. Yes. Yang masker quenching tulisannya. Oh quenching itu dari Optimus dong. Ya. Optimus quenching face mask. Jadi kalau misalnya wajah kita lagi kurang-kurang seger dan kita butuh. Sekarang butuh sesuatu yang menyegarkan dalam waktu cepat tuh bisa begitu gitu. Bisa pakai itu melengkapi dari apa yang sudah ada. Kalau dulu kan kita kalau misalnya wah ini kayak puasa mukanya jadi kering dan harus cantik gitu. Kalau sekarang bisa tinggal nambahin additional ini, additional itu. Dan dari berbagai produk optimal tadi juga bisa dipilih sesuai sama kondisi. Yang mempengaruhi itu tetap. Yang mempengaruhi kondisi kulit selama berpuasa ini satu. Radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet. Ya udah tau semua orang harus berjemur gaknya demi covid ya. Tetap. Tapi jadi hitam dok. Jadi hitam kulit kita. Jadi karena gini dok. Karena kita dapet informasi. Mungkin sebagian penontonnya juga dapet informasi seperti itu. Jadi katanya pada saat kita lagi kondisi covid seperti ini. Sinar matahari yang bagus itu antara jam 9 sampai setengah 10 pagi. Atau jam setengah 10 sampai jam 10. Nah mamahku nih salah satu nih si ayam nih. Tipe orang yang selalu nurut banget apa kata TV gitu dok. Jadi dia udah berjemur mulai jam 9 sampai jam 10 keras papat. Kebayangkan dok. Jadi lebih gelap. Nah mungkin sebagian teman-teman juga sama gitu ya. Sebagian teman-teman juga sama. Zaman 3 bulan yang lalu kita mematahari menghindari. Kalau sekarang matahari gak ada kita cari-cari gitu kan. Kalau bisa gitu. Eh ya ya panasin dong panasin dong. Biar semua virus mati gitu kan. Tapi mungkin sebagian dari kita juga gak menyadari bahwa. Kita juga selain berjemur badan. Kita juga tetap harus melindungi kulit gitu. Jadi kadang itu bisa timbul jadi masalah. Jadi lebih gelap kan pastinya ya dok. Atau mungkin jadi untuk kulit berminyak atau kulit kering jadi gimana tuh dok. Iya betul saat itu lebih gelap. Lebih gelap sih pasti lah ya namanya di jumur ya. Roti aja gosong apalagi wajah. Kemudian ya Pak sih. Sinar matahari itu merusak tawar kulit. Lapisan kulit yang paling luar tuh. Barier kulit. Itu jadi kering namanya juga ke jumur ya. Akibatnya kulit menjadi lebih sensitif. Pasti. Jadi ini masalahnya tuh jadi gini nih. Overlapping kalau di dalam kondisi corona. Udah berjemur, kering kulitnya kerek kan. Karena kejemur. Menyaknya juga kering. Kemudian harus pakai. Desinfektan, amestasi. Pada yang pakai seluruh badan diolesin mana-mana. Meradang lah kemana-mana. Karena kulitnya memang sedang terbuka. Jadi sinar matahari itu bikin meradang. Bikin terbakar menjadi hitam. Serta merusak tawar tadi. Itu yang pasti. Kemudian polusi. Polusi sih kita memang makin jarang ya. Sekarang dalam kondisi covid ini ya. Tetapi. Karena kita berjemur dan partikel polusi tetap ada. Nah polusi yang ada pada kulit yang terbuka. Akibat terjemur itu. Bisa menyebabkan merah. Atau res. Atau jerawat. Kemudian yang lain-lain ya. Asap rokok. Mungkin berkurang asap rokok sih. Tapi asap rokok jika ada. Ada faktor rokok di situ. Butuh sih gak ngerokokan ya. Enggak dong dok. Sirih tapi ngiri. Saya yang ngiri. Jangan dilepaskan kemana-mana ya bulan. Kalau asap rokok itu menyebabkan kulit tercekik. Karena pembuluh darahnya rusak. Sehingga penyembuhan kulit lebih baik. Lebih buruk lagi. Kemudian perubahan AC. Nah tau gak. Kalau kita lagi jemur keluar. Kemudian masuk ke dalam AC. Ntar keluar lagi ngangkat jemuran. Ntar masuk lagi WFA dan lain-lain. Itu wajahnya merah. Padam. Merah. Padam. Merah. Padam. Akibatnya terjadi pelebaran pembuluh darah tuh. Jadi kayak ada cacing-cacingnya di wajah gitu ya. Tunggu dok. Bentar dok. Tadi dokter bilang kalau keluar masuk. Keluar masuk kulitnya jadi merah padam. Merah padam. Merah padam tuh bukannya lagi kita malu. Atau kita gimana. Merah. Terus. Peneminya lebih netral gitu. Mungkin maksudnya bukan merah padam. Boleh dok. Kayak mana. Ya memang. Tapi istilah padam maksud saya adalah betul-betul padam. Cuma emang karena kondisi merah padam itu orang sering merah padam tuh udah merah terus gelap coklat marun gitu kan. Merah padam. Tapi sebenarnya istilahnya adalah merah kemudian padam. Mati diam. Padam tuh harusnya yang padam tenang kan. Dalam bahasa Indonesia. Jadi emang begitu awalnya. Merah padam. Keluar ruangan merah masuk padam. Akhirnya jadi nyambung merah padam gak hilang-hilang. Merah terus gitu loh. Ah iya iya iya. Oke lanjut tuh. Kenapa namanya jadi merah padam? Bukan. Bukan merah cabai. Kayak gitu ya. Gitu lah kalau sering merah padam. Merah padam. Akhirnya pembuluh darahnya menetap tuh di wajah tuh cacing-cacing gitu. Kemudian stres. Stres pasti yang tadi. Nah stres itu internal. Stres capek. Lewak work from home nih banyak banget yang stres. Pasien saya banyak yang stres sampe bisulan. Bener-bener marah gara-gara work from home. Udah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin juga kerjaan kantor katanya. Setuju. Guru-guru sekolah cuma ngasih tugas katanya. Saya jadi guru semua. Marah sampai bisulan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini selain yang kita tahu ya. Polusi tadi, asap rokok tadi, radiasi, ultraviolet tadi juga penggunaan produk yang salah. Penggunaan produk yang salah itu merupakan stres loh. Karena kulit kita itu ada bakteri kan ya. Ada kuman-kuman baik kan ya. Sama seperti probiotik. Ini dalam rangka COVID-19 sering disebut nih probiotik-probiotik gitu. Nah kulit kita juga ada. Namanya skin microbiome. Jadi kuman-kuman yang memang tugasnya ada di kulit untuk menjaga kuman yang lebih jahat masuk. Dalam keadaan pemakaian produk yang salah. Misalnya terlalu banyaknya misonya dan lain-lain. Kan untung oriflame diambil dari keindahan alam Sweden gitu kan. Jadi nada suara saya juga berubah pada saat bilang keindahan alam Sweden gitu kan. Akibatnya dia tidak berbahaya untuk microbiome kulit. Nah kalau microbiome kulit ini terganggu. Akibatnya kuman-kuman yang seharusnya tidak ada di kulit. Di kulit misalnya ada grope tertentu. Tapi lo epidermidis. Ini bisa masuk yang aneh-aneh gitu. Ya masuklah kayak COVID-19 ini. Sesuatu yang harusnya tidak ada di kulit. Gitu. Oke oke. Dalam hal kuasa yang harus kita ketahui. Oke. Jadi alhamdulillahnya nih ya dok yang tadi berusaha dokter utarkan. Bahwa sebenarnya kayak misalkan kandungan-kandungan yang dibuat dari tubuh-tubuhan alami. Kayak yang kita punya di oriflame yang kita bangga banget. Bahwa kita selalu menggunakan tubuh-tubuhan terbaik. Untuk ada dalam kandungan produk skincare kita terutama ya. Nah ternyata itu memang dengan kondisi sekarang yang agak orang jadi sensitif dengan berbagai macam hal. Ternyata produk skincare berbahan dasar alami itu menguntungkan ya saat ini gitu ya dok. Jadi bisa-bisa bukannya menghilangkan feels dan lain sebagainya. Tapi membantuin seperti tadi dokter bilang. Bahwa ini menguntungkan untuk pengguna-pengguna dibanding produk-produk skincare yang terlalu banyak kemikalnya gitu ya dok ya. Betul perlu diingat gak sih lama-lama saya juga sadar sih. Gara-gara covid ini kita kembali ke yang lebih basic, yang lebih aman, yang gitu-gitu ya. Yang lebih sehat gitu-gitu ya. Ya setinggi-setinggi dong. Jadi gitu. Nah ini salah satunya sih. Kalau kita pakai sesuatu yang memang dari alam, gak ada iritasi gitu-gitu. Kulit kita tidak pernah di-abuse. Kata-kata lainnya adalah. Maka memang kondisinya dalam kondisi baik gitu. Bukan yang kering merah mengelupas ke geruk robek gitu kan. Iya ampun. Jadi kondisi ini membuat daya tan kulit kita menjadi lebih baik terhadap suman lain. Bayangkan kalau kulit di situ kandungan bakterinya udah berubah dan timbul malah macem-macem gitu. Oke jadi ya bener-bener ya dok maksudnya memang ya kayak udah di-setting banget gitu ya. Bahwa kondisi seperti ini Oriflame punya semua yang terbaik dari alam. Terus untuk kondisi orang lagi nyari matahari. Matahari dimana nih? Oh di misko-misko tuh matahari biar cepat keluar gitu kan. Kita punya dok produknya yang bisa kita pakai saat kita lagi berjemur untuk melindungi kulit wajah kita terutama. Dokter ingat gak kita pernah punya dari seri Novage yang day shield SPF 50 PA++. Ingat gak jaman beberapa tahun yang lalu kita keliling apa kasih training untuk produk itu? Nah sekarang produk itu ada lagi dok. Dan ternyata di kondisi yang seperti ini alhamdulillahnya Oriflame punya produk-produk yang bisa melindungi kita dengan SPF yang cukup tinggi dan bisa membantu untuk mencegah terjadinya. Ya kayak tadi warna jadi lebih gelap karena terbakar kulit menjadi lebih kering. Dan yang bikin saya happy ternyata saya baru tahu nih dok ilmunya dari dokter luar biasa banget. Kalau semua yang terbaik dari alam itu akan sangat mudah melindungi kulit kita di saat seperti kondisi dia dalam-dalam tanda kutip seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang kan ya pakai produk kita kita bisa dapat poin. Skincarenya besar kulit juga bagus dan alhamdulillah kulit kita terlindungi. Karena produk kita aman banget dibuat dari tumbuh-tumbuhan alami. Lanjut dok silahkan. Ya untuk yang saya bilang aman ini ya. Suara saya kedengeran gak? Kedengeran gak? Soalnya barusan ada platform masuk. Oke suaranya. Eh dari burung aku kedengeran gak suara berkicaunya? Ada ayam. Ayam kate itu kedengeran. Kacau ini. Yang saya bilang tadi ya gini. Yang walaupun Oriflame tidak tahu akan ada covid gitu ya. Tidak tahu akan ada corona dan harus berjemur. Cuma kan sudah pakai kandungan-kandungan alam. Dan selama ini pengalaman dari semua Oriflamers. Oriflamers dengan berkawan banyak orang pasti tahu. Misalnya dia pakai produk ini online gak jelas dari mana. Atau dia pakai produk ini dari dokter mana. Tetapi awalnya bagus cuma pada saat dilepas ketergantungan dok. Hah kenapa ketergantungan gitu kan? Saya tanya. Narkoba atau apa ini? Enggak dok. Mukanya jadi ancur bernanah-nanah. Satu muka jerawatan. Pernah gak dengar kalimat begitu? Nah itu karena mengganggu skin microbiome atau kuman-kuman yang ada di wajah yang baik. Yang gunanya untuk pertahanan juga. Jadi pada saat dilepas muncullah semua kuman-kuman jahat itu beramai-ramai. Macam corona menyerang seluruh wajah. Itu sering banget tuh. Tiga hari kemudian jerawat dok gede-gede di mana-mana. Yang tadi ya saya gak pernah segitunya. Itu sering banget tuh. Kalau saya alami pasien juga ngomong gitu. Kalau jadi lebih kusam juga bisa dok. Jadi gini. Sering banget saya dapet informasi dari teman-teman yang pernah pake produk dokter gitu misalkan ya. Bukan dokter, dokter edi. Maksudnya dokter di luar sana gitu ya. Pada saat mereka pake produk bunga gitu ya. Mereka pake dalam waktu dua minggu kulit itu udah bagus banget. Dan mereka pake dalam waktu lebih dari enam minggu misalkan. Selebihnya mereka terlena dengan kulit indahnya yang merona-rona. Berminyak-minyak gitu dok. Terus mereka tiga hari, empat hari, lima hari seminggu gak pake katanya jadi lebih gelap dan lebih kusam. Nah itu kadang-kadang yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua. Apakah produk bunga itu bisa digabung dengan kita? Kalau saya selalu bilang bahwa yang saya takutkan adalah kandungannya takutnya berbeda gitu loh dok. Takutnya produk bunga itu maksudnya untuk apa? Produk kita hanya membantu menjajah. Cuman membantu maintain kulit supaya kulit kita tetap bagus sampai kapanpun misalkan. Karena dirawat gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka suka nanyanya kenapa jadi seperti itu? Apakah produk oriflip kalau gak dipake bikin kusam lagi atau enggak misalkan? Jadi kayak gitu-gigit. Iya, sebenernya kalau ditanyain bolehkah digabung dengan produk si dokter bunga itu? Sebaiknya jangan loh. Sebaiknya jangan. Karena begini, ada beberapa kandungan ya. Beberapa dokter juga atau produk si produk yang dijual bebas yang mengandung steroid. Itu kelihatan bagus banget dalam dua minggu pertama pemakaian. Tetapi jika dilanjutkan baru mulai bermasalah tuh kulit jadi kering dan lain-lain gitu ya. Itu belum berhenti pun. Ada lagi yang memang kalau berhenti tambah parah. Seandainya digabung dengan oriflip produknya menjadi tidak apa ya. Arti sukar dinilai. Kalau misalnya tidak bikin apa-apa sih gak apa-apa. Maksudnya memang bagus-bagus termaintain. Tapi kalau sampai terjadi misalnya efek samping tambah parah apa-apa si dokternya juga lepas tangan. Ya siapa suruh digabung sama itu. Itu mah gara-gara produk itu gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai kita tahu bahwa pemakaian produk itu sudah selesai dan kita bermasalah. Baru pakai lagi oriflip gitu ya. Itu saran saya. Oke lanjut tau. Baiklah. Kemudian sampai mana sih tadi saya? Perubahan rutinitas selama berpuasa. Yes betul. Perubahan rutinitas selama berpuasa. Satu perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur pasti mengganggu proses regenerasi sel. Ya tidak sih gitu ya. Ini memang kita harus jalani. Artinya gini. Jika pada biasanya tulis tidur dengan pola tidur yang normal. Kemudian tiba-tiba pola tidurnya menjadi pendek-pendek. Itu akan berubah tuh ya proses regenerasinya menjadi tidak sempurna. Proses yang tidak sempurna ini menyebabkan sel-sel menjadi kurang. Dewasa lah ya. Kurang matang untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Iya penuh tantangan. Akibatnya harus memakai produk lebih rajin. Jadi pastikan setiap kali cuci muka selalu 4 step itu dijalankan dengan baik dan benar. Dengan tatas gitu ya. Kemudian selalu pakai serum, mask, dan moisturizer. Itu wajib gitu. Karena kulitnya memang dalam keadaan kondisi yang muda gitu. Yang belum kekar lah katakan. Akibat pola tidur tadi. Kemudian pola diet. Apalagi karena kita puasa dan hanya makan sore, malam, dan pagi hari, dan subuh. Maka kulitnya itu dalam keadaan ter-dehidrasi. Sehingga perlindungan itu menjadi lebih wajib. Kali ini sih yang mau diangkat kayaknya optimal hydra kali ya yang juara ya. Butuh sih. Iya. Kan kulit kita lagi dehidrasi gini. Lagi butuh produk-produk yang mengandung air yang banyak. Gitu loh dok. Jadi selain kita jadi lebih, kandungan airnya jadi lebih balanced, jadi gak terlalu berminyak. Dan paling tidak produk ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit gitu. Ini next slide-nya. Kandungan air yang banyak ini tujuannya untuk supaya sawar atau lapisan barier kulit yang paling luar itu selnya menjadi bengkak sehingga, bengkak dalam artihan sel ya, bengkak sehingga bisa menutup kulit kita secara sempurna. Jadi tidak terlalu mudah teriritasi. Slide berikut adalah gambar dari kulit yang kering. Jadi kita bisa lihat disitu kalau ada retakan-retakan, misalnya sel-sel itu kempes, akan dehidrasi sehingga selnya keriput, jadi akan ada jarak di antar sel. Jika ada jarak antar sel, maka partikel-partikel hitam itu akan bisa masuk ke dalam kulit. Partikel hitam itu bisa polusi, debu, daki, keringat. Beberapa orang kan ada yang bilang mengenai keringat sendiri perih. Itu seperti ini, karena yang sudah di luar mau masuk lagi, atau yang dari luar pun mau masuk. Dengan kulit yang tidak sehat dehidrasi tadi, maka hal itu akan bisa bikin gara-gara. Nanti kalau misalnya terjadi reaksi radang di dalam kulit, akibatnya sesudah lebaran selesai, apalagi banyak makan manis, banyak bercak-bercak hitam, bekas radang dan bekas jerawat. Oh no, tidak. Wih, itu dia dok. Nah, kayaknya jadi nanti gini dok, nanti setelah awal bulan Juni, kita bikin webinar lagi, mengatasi kulit habis lebaran. Iya kan dok? Yes. Iya, karena kan disini kita terlena banget, karena kita ngerasanya bahwa kita puasa, kita butuh gula, minumlah gula, gula-gula-gula, sirup gitu kan, minum, makan lagi manis-manis. Terus makanan kita juga, kita ngerasanya harus makan-makan sesuatu yang lebih enak dibanding yang hari-hari lain gitu. Nah, akibatnya ya kayak sekarang, kayak aku juga ngerasain lebih berminyak, dan kayaknya cepat banget reget gitu loh, kalau kata orang Jawa kulitku kayak cepat banget kotor gitu loh, drog. Nah, berbicara. Betul. Tapi kita kan, apa namanya, ini nih dok nih, yang kita punya nih dok nih, produk Optimus nih dok, jadi kalau tadi dokter udah panjang lebar berbicara tentang apa yang terjadi dengan kondisi kulit kita, dan produk apa yang kita bisa sarankan, nanti ini dok, jualan kita, setuju gak? Yang hidrasi Optimus Hydra, ya. Ah, Optimus Hydra Radiance ini, nah, kadang-kadang teman-teman di luar sana dok, suka bilang bahwa, kok serumnya dari hydra-nya ringan banget ya, kok serumnya berbeda dengan serum dari seri-seri yang lain. Nah, mungkin dokter, disini kan aku ada nih, hydrating product mengandung bahan pengikat air atau humectan, produk yang berbahan dasar air, dan ciri-cirinya bertekstur ringan, membantu menyejukkan kulit, dan tidak berminyak. Jadi, kenapa dok, produk-produk yang berbahan dasar air itu selalu bertekstur seperti ini? Dan memang harus begitu gini, kalau lagi puasa nih ya, kan kita tetap, kalau lagi gak puasa kan wudhu gitu ya, atau gara-gara covid juga cuci muka melulu kan, Nah, itu kan kandungan sel-sel seratum corneum atau lapisan paling atas dari epidermis itu, kalau sering dicuci, satu minyaknya hilang, kemudian kandungan airnya ada yang kebawa, cuci muka itu mau gak mau, pakai produk apapun, selalu akan memberikan iritasi ringan, apapun itu ya. Cuma salah satu produk akan lebih iritasi daripada yang lain. Karena kalau dia tidak memberi iritasi, tidak membersihkan, namanya juga harus mengangkat sesuatu kan. Nah, akibatnya kalau kulit kering itu kita harus mengembalikannya buru-buru dengan si Optimals Hydra ini, sehingga si sel-sel tadi tidak sempat kempot gitu loh. Jadi selalu hidup penuh gitu. Dengan penuh itu dia baru bisa menghadapi hari-hari dengan baik gitu. Karena kalau enggak nanti banyak radang, banyak bekas, nanti pas lebaran jadi banyak bercak-bercak hitam yang menjengselkan, ini sering terjadi sih gitu. Ini pada waktu lebaran nih dok, jarawat gini-gini hilangnya lama banget gitu. Sering kok yang bilang gitu? Gitu ya dok. Oke. Nah, kadang teman-teman di luar sana mungkin yang masih belum terlalu paham dengan inti dari menghidrasi dengan melembabkan dok. Nah, kadang-kadang mereka berapa? Kalau pakai produk ini kok jadi berminyak, tapi kalau pakai si Optimals Hydra enak, ada, dingin gitu. Nah, kita udah memberikan banyak informasi ya bahwa menghidrasi dengan melembabkan itu beda. Nah, tapi bahasa aku adalah bahasa ringan yang gampang banget dimengerti sama teman-teman. Tapi mereka juga, teman-teman itu butuh dok sesuatu dari dokter. Benar enggak sih bahwa kalau menghidrasi kulit itu tidak menimbulkan efek berminyak. Tapi kalau melembabkan kulit, ada keterangan melembabkan itu selalu punya efek sedikit berminyak. Itu benar ya dok? Betul banget, betul banget. Jadi kalau menghidrasi itu memang hanya dari kata hidra, memberi air supaya air-airnya masuk ke dalam sel. Air, ya jadi memang kandungan sel kita kan airnya banyak tuh. Kalau melembabkan yang namanya moisturizer, itu definisinya tidak ada yang bilang bahwa itu mengandung air. Pelembab itu tidak mengandung air. Mereka selalu bilangnya mesti tidak moisturizer. Pelembab tapi tidak ada kata-kata waternya atau emollient misalnya. Karena apa? Karena pelembab itu adalah tujuannya menjaga kelembaban kulit. Menjaga kelembaban kulitnya gimana? Dengan misalnya, kadang-kadang petroleum jailnya juga dibilang sebagai pelembab. Kulitnya kering banget nih, harus pakai Vaseline yang beli di Arab tuh gitu katanya ya. Nah, itu atau pakai tender care. Nah, tender care kan termasuk pelembab, walaupun dia minyak banget. Karena tujuan dari pelembab adalah menutup wajah, baik dengan kandungan green, lotion, ataupun body butter, sehingga air di bawahnya tidak menguap. Jadi kita menutup. Nah, kandungan yang menutup itu mengandung salah satunya minyak. Jadi ini beda. Kalau pelembab itu adalah yang dipakai rutin sesudah cuci muka, tujuannya adalah menjaga kelembaban kulit yang sudah ada. Kalau hidra ini memang menarik atau memberikan suplai air langsung gitu loh. Jadi kalau menggunakan hidra ini kemudian kulit masih terasa kering, boleh dipakai pelembab lagi. Oke. Ini dok sekarang. Kenapa kita butuh pelembab? Udah dijelasin tadi ya sama dokter bahwa kulit kita itu kan tetap harus bisa legowo ya dok dengan kondisi apapun. Panas-panasan, kulit kita tetap begitu. Kedinginan, kulit kita tetap terima. Jadi intinya kita tetap pakai harus butuh banget pelembab apapun kondisinya untuk kulit berminyak, berjerawat, maupun kulit kering kayak aku. Kulit-kulit yang udah mulai banget ini kayak kulit aku nih, itu butuh banget pelembab supaya jadi lebih lentur lah istilahnya gitu kan ya dok dan terlindungi gitu loh. Emang kulit butuh sih udah kering ya? Kok di foto kayaknya kinis-kinis gimana gitu? Itu kan sebenarnya aslinya juga cakep banget dok. Dan kita sebagai yang mempunyai kulit, nah ini dia yang paling penting. Semua edukasi atau semua informasi tentang kulit ini adalah basic. Jadi kemudian bagaimana penerapannya adalah tergantung bagaimana orang-orang atau semua orang mengenali kulitnya masing-masing. Jadi semuanya tuh tidak saya tarik ulur, tidak ada ilmu pasti, harus begini-begini-begini gitu. Kalau emang kulitnya kering banget, pakai hidra lebih sering gitu-gitu boleh kok ya. Nah nih dok nih, ada lagi bedanya kulit dehidrasi dengan kulit kering. Aku bacain dulu ya dok, nanti bakal diulas kalau misalkan salah atau benar, tolong dikasih itu dia. Oke, kulit dehidrasi. Kulit dehidrasi itu adalah kondisi kulit yang sementara. Contohnya kayak saya misalkan saat ini sedang mengalami dehidrasi dikarenakan kurang minum. Atau perawatannya kurang sempurna sehingga terjadi minyak berlebihan di permukaan kulit. Terjadi akibat pengaruh eksternal dan dapat terjadi pada berbagai jenis kulit. Tiga poin ini, apakah menyatakan iya bahwa kulit dehidrasi adalah seperti ini gitu dok? Aduh ibu pasti kuliahnya kumlaut ya. Bukan kumlaut lagi dok, belum masuk kalau saya jalan bagi milisium. Pantesan pintarnya kayak gini. Iya betul, kalau saya umpamakan. Kulit dehidrasi itu bisa terjadi pada semua orang. Ada tujuh orang mau berminyak atau mau yang airnya banyak, mau yang sedang-sedang aja, tujuh-tujuh harus berjalan di padang pasir selama tujuh hari tanpa minum. Ya dehidrasilah tujuh-tujuhnya ya, mau awalnya bagaimana. Itu adalah kulit dehidrasi. Jadi kulit berminyak, kalau memang asupan airnya kurang, kulitnya akan dehidrasi. Dan dehidrasi ini tidak berarti si kulit tinggal diam. Kalau mereka yang dasarnya kulitnya kering, kalau kulit kering itu memang sudah bawaannya karena produksi minyaknya dia tertentu yang berfungsi sebagai sawar berkurang. Itu yang menyebabkan kulit dia kering. Jadi yang kering dengan dehidrasi akan semakin retak-retak, yang berminyak dengan kulit dehidrasi akan semakin berminyak dan menjadi beruntusan. Tapi dia juga tahu kulitnya sekarang kenapa sensitif ya. Daerah-daerah ini seperti kasar dan daerah ini sisanya seperti beruntusan gitu. Tapi semua dasarnya adalah dehidrasi. Oke, sekarang kalau definisinya kulit kering. Coba, ibu lagi. Kalau definisinya kulit kering, benar gak nih? Ini adalah jenis kulit. Kalau kulit kering itu jenis kulit. Oh, itu sih jenis kulitnya kering. Misalkan ya. Terjadi karena faktor internal. Terus jenis kulit ini dapat diperburuk dengan produk berformula keras atau produk yang menyerap minyak. Itu benar, dok? Betul. Jadi kalau kulit kering itu katakan seperti kita ketemu sama anak kecil yang kulitnya kering banget. Biasanya pada anak-anak yang bakat asma atau ekstrimatop itu. Aduh, kulitnya kering banget sih. Kamu gak makan sayur ya? Itu adalah bawaan dari dia. Kulitnya memang mudah berkering. Mudah kering karena ada satu komponen kulit yang dia produksi kurang sempurna. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya kulitnya kering. Nah, itu adalah bawaan tuh betul. Seperti yang ada Ibu Tusi tadi bilang. Dan pada saat kulit kering, suhu udara kering. Maksudnya di-acet terus. Mereka yang kulitnya kering dan di-acet terus. Maka pemakaian pelembabnya ini pandai-pandai memilih. Yang tadi Ibu Tusi sempat sebut. Kalau kandungannya banyak mengandung humektan. Humektan itu yang sifatnya menarik air. Maka alih-alih kulitnya menjadi lembab. Malah kelembaban kulitnya tertarik. Sehingga kulitnya semakin kering. Ada yang bilang begitu. Saya pakai produk ini tambah kering. Kalau lagi kerja. Iya, benar. Karena itu kulitnya kering. Dikasih pelembab yang menarik air. Makin kering. Karena kelembab udaranya sedang kering gitu. Itulah. Semua mau dapat ilmunya dari dokter. Oh gitu. Ini slide ini yang bikin aku happy. Slide ini yang bikin aku semangat ngasih training. Karena tadi dokter awal udah bilang bahwa produk dengan kandungan alami, produk kemudah diserap oleh kulit. Saat ini sangat bersahabat dengan kondisi-kondisi yang serba krisis kepercayaan gitu loh. Kayak kondisi covid kayak gini. Nah ini. Orifern itu bangga banget dok. Bahwa kita bisa mengutamakan produk dengan bahan-bahan berbasis tumbuhan. Karena apapun yang terjadi kulit kita itu kan memang akan mungkin lebih mudah-mudah beradaptasi ya. Dengan sesuatu yang misalkan kayak aluvera. Nah aluvera itu kan tumbuhan yang memang sudah sangat familiar banget di Indonesia. Terus kita punya beberapa lagi kayak tea tree gitu kan. Itu juga kan tumbuh-tumbuhan yang gampang banget meresap di kulit kita. Terus di Orifern juga punya dok kandungan brightening yang terbaru untuk dari seri si basic skincare dari hibiscus flower dok. Hibiscus flower dok. Hibiscus flower dok. Iya saya juga nanem tuh kembang sepatu yang warna apa. Eh yang warna apa. Terus? Bagi dulu. Nah kan itu kan kandungan-kandungan atau tumbuhan yang biasa banget kita temuin. Dan kita nggak pernah tahu. Aku tahunya kalau kembang sepatu, daun sepatu buat bikin minyak minyakan waktu kecil gitu kan. Itu memasak-masak kan ibu. Hati-hati kebakar loh rumah. Terus? Ternyata itu kandungan yang bagus banget ya dok buat kulit kita ya dok? Iya bisa, bila bisa diekstrak menjadi baik memang. Memang kandungan dari tumbuh-tumbuhan yang bahan-bahan warna itu banyak yang bagus memang. Lalu, lalu, apalagi memang. Saya dibagi dong produknya, jangan pelit-pelit. Udah ada belum sih? Cek-cek Lady Sinta, cek-cek Lady Sinta. Ada dong, nanti dikirimin nama Lady Sinta. Baiklah. Soalnya Lady Sinta malah. Lady Sinta malah ngirim saya lipstick, coba sama pembersih vagina, entah buat apa. Nah, ini dok, ini, di kandungan di Optimus itu kita bangga banget dengan adanya yang namanya pollution out active. Nah, ini kan sebagai skin barrier ya, maksudnya perlindungan-perlindungan yang paling terluar dari kulit kita. Karena apapun yang terjadi. Atau memberi perisai lah gitu ya. Ya, perisai. Aduh, bahasanya kayak gitu deh. Putih simbular. Oriflimus, jangan kaget ya, kalau kita lagi webinar-nya sama dok Reddy emang selalu begini, makanya kita langgan dari tahun 2004 sampai sekarang ilmunya mumpuni banget buat teman-teman. Nah, berhubung dengan ilmu yang mumpuni, makanya saya minta nih dok Reddy berbicara tentang betapa pentingnya sih kita merawat kulit saat Ramadan. Dan kenapa sih hebatnya produk Oriflame itu selalu dilengkapi dengan kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan saat ini. Contohnya pada saat kita berjemur, pada saat kita dihidrasi, pada saat kulit kita harus mengalami hal-hal yang lain. Terus, dan yang bikin kita senang banget di produk ini tuh ada kandungan yang namanya pollution out active. Di seluruh rangka, bukan yang penting, di Optimus itu kita bangga banget dengan teknologi pollution out active itu dok. Polusi itu sebenarnya benar-benar ya, benar-benar bikin kita rusak banget kulit kita gitu ya dok? Oh iya, dulu pernah gak denger ada orang nanya, ini banyak banget sih pasien yang nanya ke saya, dok, emang boleh gak pakai bedak? Kan harus pakai bedak, katanya bedak biar menangkal supaya polusi gak masuk begitu. Pernah gak dengar gitu? Sering terpaksa nanya gitu, nah sebetulnya kalau bedak partikelnya besar begitu, tidak bisa menangkal pollution out active. Tapi, kalau memang diciptakan pollution out active ini yang seperti perisai gitu buat saya ya, itu malah menyenangkan sekali. Jadi memang kok orang tidak mudah masuk, gitu ya. Bukan berarti kita menantang droplet kalau ada yang batuk loh ya. Tak curung gitu di depan kita gitu ya. Sudah punya perisai gitu ya, gak masuk. Bukan gitu, tapi dia terhadap partikel-partikel itu, partikel matter dari polusi itu tertahan loh kalau ada itu. Jadi, setidaknya siap membersihkan wajah menjadi tidak terlalu susah karena si partikel polusi itu tidak terlalu masuk ke lalu dalam. Oke, sip. Nah, ini dia produknya. Nah, dok, saya masih punya satu slide lagi dan saya yakin semua orang pasti ingin mengikuti slide yang terakhir ini. Tapi, sesuai janji saya sama teman-teman Oriflamer semua yang ikut di training ini sebanyak 546 yang ikut di webinar kita ini. Oh, salam untuk 546. Alhamdulillah ya. Tuh kan bener kan dok, apapun yang terjadi, Oriflamer kalau untuk urusan training mah, cepat. Teman-teman mah, cepat kalau dapat hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, cepat. Nah, ini dok, di bulan ini kita juga bukan cuma menjual produk optimal yang dijual secara satuan dok, tapi kita juga punya produk baru yang dulu pernah ada, tapi dari rangkaian yang berbeda. Dok, ingat gak dulu kita punya oil capsule dari seri Time Reversing? Iya, bener. Saya kan tahu semua produk ya. Iya, sekarang kita keluar lagi dok. Yang datang dan pergi. Oke, terus. Iya, tidak seperti dirinya, tetap datang terus. Jadi kita punya oil capsule sekarang dok. Tapi dari rangkaiannya sih kita. Isi dok. Iya, kemarin saya udah dapet itu sampelnya. Sampai jingkrakan saya ada lagi, senang gue. Oke, terus. Nah, kan itu memang produknya digunakan untuk satu bulan. Dan kalau dari kita, produk itu memang digunakan untuk semacam serum ya dok. Jadi istilahnya gini, kalau kita udah biasa pakai serum yang biasa kita gunakan, saat menggunakan kapsul itu lagi, kita gak perlu menggunakan serum yang biasa kita gunakan. Jadi selama satu bulan kita konsentrasi dengan menggunakan oil kapsul itu. Nah, kalau dari ilmu kesehatan kulit, kenapa sih kita perlu menggunakan produk dalam waktu yang misalkan 30 hari aja, setelah itu gak usah pakai lagi. Kapan kita harus pakai lagi? Nah, kalau dari ilmunya dok, kenapa sih kita harus punya produk yang seperti itu dok? Jadi gini, pada saat wajah, bukan karena dehidrasi, bukan karena kering tadi ya, tetapi bertambah umur lah katakan ya. Produksi minyaknya berkurang. Produksi minyak berkurang itu dalam artian, kalau dulu berminyak secara normal, seluruh wajah berminyak, licin, nah, kalau mereka yang sudah semakin bertambah umur, berminyak mungkin masih bisa, tapi acak-acakan. Dalam artian acak-acakan itu tidak rata minyaknya. Karena sebagian sudah mulai tidak bisa mengproduksi minyak dan wajahnya menjadi kering. Padahal saat kondisi seperti itu, wajah sangat menyenangi minyak dari luar. Makanya produk-produk lain pun akan banyak selain jual-jualan minyak. Dari Oriflame ini saya suka karena 6 mengandung 6 itu ya, yang dari alam itu, si Nutri6 itu dan saya pakai memang waktu di oles, jangan takut saudara-saudari sekalian akan terasa berminyak wajahnya. Tetapi kalau memang si wajah itu membutuhkan, biasanya sih usia 35-100 gitu-gitu tuh mulai merasakan manfaatnya banget sih. akan terasa kulitnya walaupun berminyak, tapi tidak lama, sudah si minyak itu terserap, rasanya nyaman, saudara-saudara. Nah, ini kenapa cuma 30 hari? Karena pada saat 30 hari dan kondisi minyaknya sudah, atau kondisi kulitnya, sawarnya, dan lain-lain sudah baik, tubuh akan mencoba untuk memproduksi lagi, yang tadinya memang sudah agak sulit, karena sudah retak-retak. Di bawah usia 35 pakai minyak ini juga tetap boleh, terutama pada saat wajahnya memang sedang bermasalah. Coba deh dipakai, kalau misalnya kering lagi bermasalah, selain pakai hydra pagi hari, pakai aja minyak. Minyak sih dianjurkan siang hari, tapi dipakai malam hari juga boleh. Paginya bangun tidur terasa jauh lebih enak, semua iritasi itu membaik. Ya, yang aku rasakan juga gitu. Yang aku rasakan juga gitu dok, jadi aku pakainya malam. Di hari, aku mau pergi nih, kebetulan dok, mau harus nemenin mama kontrol gitu kan, kerumah sakit. Karena memang lagi gak kepingin make up-an yang kayak hari-hari biasanya, jadi aku cuma pakai, apa namanya, compact powder kita yang baru, yang dari seri The One. Itu aku ngerasanya nempel banget, bedek yang aku pakai gitu dok. Padahal itu kan, aku pakai cuma dengan spons basah, eh sorry, dengan spons kering gitu kan, biasanya sebenarnya gak terlalu nutup banget. Tapi ini jadi nutup, karena mungkin kulit kita tuh udah siap banget gitu ya, dan lebih lembab, jadi dia menyerap produk dengan baik gitu. Nah, ini kita harus mengulangi idealnya, kalau kita menggunakan kapsul yang seperti ini, berapa bulan lagi kita harus coba lagi. Jangan cuma yang kulit dosa. Tergantungan disikuri, kalau saya sih, kalau pasien-pasien saya yang suka kering dan berminyak, apalagi yang wajah dasarnya kering produksi minyaknya kurang baik, dipakai sebulan, kalau kurang lanjut terus aja dulu, nanti boleh pakai dua hari sekali begitu. Ah, kita harus tahu-sahu wajah, kita harus mengenali kapan diteruskan. Yes, 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 tujuh, tujuh, tujuh. Oke, luar biasa banget ilmunya. Gimana nih, Outflammer? Coba tulis di kolom chat, gimana ilmunya dari dokter Edy, sebelum satu slide ini tampil, yang membuat teman-teman pasti akan lebih, wah, wah, gitu. Itu kenapa sih, wah, wah. Eh, tenang aja dong. Kok kita ngomong, keren banget, lucu dari tadi. Wuluh, lucu sih gimana nih, keren. Oke. Saya ngomong kok, Tantopisi ternyata sudah mengerjakan. Eh, kok bisa. Agustika, ikut dok. Agustika. Eh, ampun. Apa kabar sih, Agustika ini? Bendahara Edikarta Fans Club. Asal ya. Termasuk ikatan wanita penyebar isu ya, Iwapi Bendaharanya. Oke, dok. Kita keluarin satu slide terakhir nih, yang sebelum ada pertanyaannya. Nih. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Nih. Ini dia. Ini adalah slide kita berdua yang terakhir. Tapi, dari training kita hampir satu jam ini, teman-teman pasti akan banyak merangkum banyak hal, ilmu yang baru. kita akan memilih. Ternyata. Oke. Kita, nanti akan memilih lima penanya terbaik, yang akan mendapatkan tiga produk dari seri Optimus. Nah, periode tanya-jawabnya adalah mulai hari ini, sampai dengan tanggal 14 Mei, dok. Setiap jam 3 sore. Oh, ya. Lampu. Pertanyaan. Sekarang. Yang bikin happy-nya nih, yang menjawab langsung dokter edikarta edikarta spkk phd. Jadi sekarang pertanyaannya dicicil berhari-hari gitu ya? biar pada deg-degan. Karena ilmu itu kan harus terus disimpen dong. Kalau cuman saya bilang, saya buka untuk lima penanya penama yang pertama yang bagus banget pertanyaannya. Udah, abis itu mereka lupa lagi sama ilmu kita, teman-teman. Sampai kapan? Sampai kapan? Periodenya hari ini jam 3 sore sampai dengan tanggal 14 jam 3 sore juga. Sampai tanggal berapa? 14 Mei, dok. 14 Mei. Saya boleh ikut tanahnya enggak? Eh, jangan pedih. Yang menjawab siapa, Pak? Lumpang tanya saya. Apa yang teman-teman bisa lihat? Pertanyaannya via apa, Bu? Pertanyaannya via. Nanti keterangannya ada di bawah tuh, Bu. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir akan diberitahu pertanyaannya lewat mana. Lewat mana sih, Bu? Dari Facebook, Facebooknya Horiflame. Oh, gitu. Udah, timnya Mbak Putri, tim sosial media sudah siap banget untuk program ini. Jadi, silahkan teman-teman, siapa tahu di antara 584, 584 sekarang, dok. 584 yang ikut, Anda menjadi penanya terbaik dan mendapatkan tiga produk terbaik dari Horiflame. Mak, bisa ikut terpotong bagian bawahnya. Kenapa? Ritoria terbaiknya berdasarkan apa gitu? Jadi, saya tahu hal yang baik itu kayak apa sih, gitu. Gini, dok. Permasalahan kulit itu kan banyak banget. Dan salah satunya kita omongin. yang kita omongin tadi apa sih, gitu loh. Yang kita omongin, kalau kita lagi puasa itu timbulnya adalah dehydrasi. Kalau dehydrasi itu apa aja sih yang ciri-cirinya? Terus, apa bedanya sih kulit dehydrasi dengan kulit, apa namanya, normal biasa, gitu, dok. Dan kita tidak menyimpang dari apa yang pertanyaannya yang kita nilai bagus adalah pertanyaan yang tidak menyimpang dari materi yang kita bawakan, gitu. siap. Oke, jadi pertanyaan tentang PO, makanan-makanan, pembuka puasa, enak di mana, itu tidak bisa ditanyakan di sini, ya? Tidak bisa. Kenapa kastengels itu menjadi bagian terbesar dalam hidup saya? Tidak bisa ditanyakan di sini. Jadi, dokter Eddy, kenapa ya kok kulit saya kalau jadi lebih berminyak, jadi pada saat saya cuci muka jadi timbulnya perih, gitu. Itu kan bagus tuh, berarti berhubungan dengan ini, dok. Kenapa ya semakin saya puasa hari ke, sekarang udah hari keberapa? 17 atau 18? Di hari ke-15 kok jadi, kalau saya minum gula kulit saya jadi agak kayak, kayak gatal-gatal gitu, dok. Mungkin terlalu banyak gula atau gimana di kulit. Nah, itu kan berhubungan dengan intinya yang tadi kita sampaikan, gitu. Kita masih punya 10 menit, dok. Kita masih punya 10 menit. Kita ngapain dong 10 menit. Kita buka 3 pertanyaan ya. Boleh. Nah, ini pertanyaan dihitung juga enggak dapat hadiah juga enggak? Enggak, dok. Ini kan pertanyaannya bagus, Pak. Ya udah deh. Nanti tanya lagi aja kalau bagus ya. Apa tuh? Tapi tetap dihitung. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Ada lagi nih dari Pak Nur Hayati. Dok, kulit saya tuh punya kulit yang bolong-bolong kayak bekas jerawat. Apakah bisa menggunakan produk kalau saya selalu bilang itu apa sih, bro? Semacam kayak scar gitu ya, dok ya? Scar itu pori-pori mungkin ya. Dia gabung kalau udah nih. Karena kan scar lama-lama menutup, tapi pori-pori juga membesar. Jadi di satu titik mereka kayak keluarga, kayak tetangga dekat. Oke. pemakaian produk yang baik adalah pemakaian yang terlembab dulu. Jika scar-scar jerawat itu masih baru, itu masih bisa membaik kok. Jangan khawatir. Masih bisa lebih kecil, masih bisa berubah. Tapi kalau misalnya, eh, saya mau nanya deh, produk-produk pori-pori ada yang mengandung AHBHA enggak? AHBHA ada? Aduh lho, dok. Aku daripada salah menjawab, nanti saya buka contekan dulu. Sebentar ya. Ini dari si seri banyak ah, makanya masuk. Seri Pure Skin ya, dok? Seri Pure Skin ya. Nah, produk-produk yang mengandung AHBHA itu bisa tuh dipakai untuk memperbaiki kondisi pori-pori besar atau bekas jerawat. Trust me, it works. Oke. Ya, dari Novage juga ada yang yang peeling deh, dok. Skin Renewal P, itu ada AHBHA-nya. Oh, nah itu dia. Yang Novage lebih aman kayaknya. Soalnya kalau Pure Skin buat jerawat ya. dok, ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi, apakah seiring bertambahnya usia, kulit kita bisa berubah jenisnya? Mungkin tadinya pemalu jadi agar. jadi agresif ya. Jadi agresif ya. Bisa, bisa. Makanya perubahan itu yang tadi saya bilang tiga jenis kulit yang ring, berminyah, kombinasi, itu akan berubah dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, karena tergantung kondisi hidup kita, dan yang pasti dalam hitungan bulan dan tahun karena perubahan usia. Perubahan usia dan hormonal itu ngaruh banget soalnya. Ada beberapa yang habis menopause malah lebih berminyak juga ada, karena hormon androgennya menjadi lebih tinggi. Oke. Ini ada lagi. Dok, kenapa di bagian lipatan hidung saya cenderung berwarna hitam dan kasar? Padahal saya rajin pakai scrub. Oke, gini ya. Scrub itu tidak dianjurkan untuk dipakai terlalu sering. Kenapa? Karena menyebabkan gesekan kulit berlebihan. Dan kalau terjadi gesekan kulit berlebihan, kulit tidak tinggal diam. Pasti dia melawan. Nah, melawannya dengan cara menebal. Dengan menebal itu dia akan menjadi lebih gelap. Perhatikan deh mereka misalnya yang mohon maaf berat badannya lebih, maka ketiaknya hitam, punggunya, lehernya hitam. Karena itu gesekan. Gesekan itu akan menyebabkan begitu. Juga daerah kita yang banyak bergesek, lutut, siku akan cenderung hitam. Problemnya adalah gesekan. Sehingga pemakaian scrub itu bukan berarti dia akan menghilangkan, tetapi malah memperberat, menebalkan kulitnya dan itu semakin hitam. Demikian. Sehingga pemakaian scrub digarangkan biasa seminggu sekali atau dua kali. Sisanya boleh pakai pelembab atau kandungan AHBHA tadi. AHBHA membantu untuk menglepaskan kulit mati. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Diamond Direktur baru dari Cireboni dok. Ada Cici Melisa. Cici Melisa apa kabar? Kita mau bikin training dok. Di sananya dokter mau ikut gak? Cireboni? Eh boleh ini ada pertanyaannya. Hmm ini ada pertanyaannya. Dan ini sering banget ditanyain. Maka aku pilih karena ini sering banget pertanyaan sejuta umat kalau aku bilang. Kira-kira apa penjelasan yang tepat bagi orang yang terbiasa menggunakan krim dari bunga kemudian beralih ke Novitz dari dokter bunga kemudian beralih ke Novitz dan menjadi iritasi memerah dan nyata. Iya. Kalau dari dokter bunga itu diperhatikan dulu apakah kulitnya selamanya dikelupas atau sering mengelupas. Itu biasanya mengandung retinoe kasif atau retinol paling tidak. Jika itu sering terjadi maka kita harus tunggu si kulit sampai utuh lagi dulu. Tiga hari sampai seminggu. Jika sudah utuh sudah baik mulailah pakai pelembar. Novitz juga harusnya boleh. tetapi kalau misalnya Novitznya terlalu berat buat oriflamor ini bisa pakai yang ringan dulu Hydra gitu. Habis itu sudah siap baru pakai Novitz. Karena HMZ ini tujuannya untuk mengembalikan kelembaban kulit yang sudah sering di-abuse begitu. Oke bentar saya cari lagi sudah jelas ya Milisa? Ini ada pertanyaan lagi mau bertanya Mbak Tusi dan Dr. Edy selama satu minggu akan terjadi kulit saya setiap bulan selama satu minggu akan terjadi kasar dan kelihatan hidrasi banget. Kalau pakai bedak makin kelihatan kasar-kasarnya dengan kondisi seperti ini apakah perlu pakai Novitz Oil Capsule? Itu kenapa tuh dok? maksudnya kulitnya kering banget kalau bukan hidrasi. dehidrasi dehidrasi maksudnya ini seminggu setiap bulan itu pada waktu mau sekitar halangan bukan sih sekitar sepertinya bentar-bentar saya lihat ini Yemi oh ya kayaknya mungkin menjelang menstruasi ya Yem ya karena setiap setiap menjelang menstruasi itu tubuh lagi stres semua energi dibuang di darah menstruasi sehingga kulit akan dikesampingkan kondisi-kondisinya sehingga biasanya jadi begitu biasa anak kurang diperhatikan jadi lebih kering lebih kasar makin optimal cider akan baik kemudian kalau malam saya anjurkan sih boleh dicoba atau si Nutrisix Capsule paginya akan merasa enak kok betulan oke oke pertanyaan sama sih dok sama ya ya suruh lain dong biar kreatif oke dok kalau saya sekarang pakai produk dari OEO apakah bisa langsung pindah ke Optimalist Hydra even out optimalist even out mau pakai Hydra Hydra yang radiansiam ini yang sekarang kita omongin ini dok boleh gak masalah di selang-seling itu sama-sama aman kalau si Hydra kan mengembalikan kelembaban kalau si OEO OEO kan bikin cerah dengan lumilai kompleks di selang-seling ini lah keren banget keren banget apa seneng banget saya memproduk spesialis ya yang dokter anda satu pertanyaan dan ini juga pertanyaan sejuta umat Bu Tusi dan Pak Dokter kenapa setiap saya pakai krim kok di kulit malah jadi terasa panas padahal fungsinya adalah untuk melembabkan munggu biasanya kalau kulit menjadi panas itu karena dia sedang dalam keadaan kering sedang dalam keadaan kering itu kulitnya terbuka terbuka dan itu ada bagian-bagian dari krim yang partikelnya kecil bisa masuk ke dalam dan itu memberi rasa panas biasanya sih panasnya gak lama memang palingan 5-10 menit untuk menghindari ini mumpung sekarang ada Nutrisix Capsule bisa pakai Nutrisix Capsule dulu Nutrisix Capsule akan gak terasa panas 3-4-5 hari sudah terbiasa baru dipakai skincarenya dijamin tidak panas lagi nanti intinya kalau si Nutrisix Capsule itu kan bisa bekerja untuk kondisi maksudnya gini kita lagi pakai Hydra kita berhenti dulu serumnya kita pakai Nutrisix ini juga aman-aman aja kan ya dok ya aman-aman aja jadi Nutrisix Capsule ini sama seperti si Novus yang quenching mask itu dipakai kalau kondisi-kondisi yang kayaknya kita butuh nih gitu kondisi emergensi gitu ya kondisi emergensi IGD ya oh agak-agak ngeri ya dok oke kita udah udah 3-4 hari boleh masih lagi gak pertanyaan banyak banget ya ampun kok bisa sih padahal kita gak nanya apa-apa kok mereka nanya-nanya karena mungkin mereka udah-udah teman-teman tuh udah mau coba nanya ini nih berhubungan dengan karena ini dok dengan slide kita terakhir ini oh gitu ilmunya siap jualan iya Cici sini ilmunya siap jualan kata Cici eh Cici apa kabar sih ya ampun yuk banyak gangguan suara-suara iya mohon maaf ya mbak soalnya saya di rumah dan saya ada ada burung ada segala mati jadi rame oke satu pertanyaan lagi dok kalau jerawatan bisa gak pakai Novage Capsule ini dok jerawatan boleh karena yang pasti itu tidak tambah barat bukan artian jerawatan yang aktif gitu meradam-meramnya lah ya dok pada dasarnya jerawat itu tidak bermasalah dengan minyak jadi jangan takut kalau dasar jerawatnya itu karena kulit iritasi misalnya habis berhenti produk dokter ketergantungan atau habis banyak-banyak di luar-luar sehingga kulitnya kering balik-balik berminyak dan jerawat itu nolong banget karena si Nutrisix Capsule ini akan mengembalikan ketawar kulit dulu sesudah sawar kulit sembuh atau sesudah sawar kulit membaik sebagian besar jerawat bisa tersangani sendiri oleh wajah karena kulit itu adalah makhluk hidup yang mencoba memperbaiki diri juga gitu oke 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 terjawab ya teman-teman kontek ibu Tusi oke terjawab ya teman-teman sebagian oke suara burungnya dibanding suara pak dokter ya ini burung ini burung ada burung juga ya ada 11 kandang ya ampun coba dong jangan disuruh ikutan komen kalau kita lagi webinar begini padahal aku dibawa burung di atas dok dan ada satu ruangan sendiri gitu loh jadi gak nyampur sama rumah utama tapi tetap aja suaranya gegap pimpin saya sebelas burung menurut mana ya kayaknya dia pengen tau si nyonya ngomongin apa sih gitu ya boleh dong bikin training boleh dong bikin training lagi habis sebaran bagaimana membuat kulit supaya tidak berminyak dan tidak berjerawat karena habis makan enak siap siap insya Allah nanti di Juni ya dok insya Allah kita bikin lagi training training Juni sesudah lebaran nanti training lagi menjelang lebaran haji training lagi sesudah banyak makan kambing pasca lebaran haji saya naik haji dulu dokter sendirian oke serius enggak ditutup disana jangan dong udah nunggunya lama 12 tahun oke dokter Eki terima kasih banyak terima kasih dan terima kasih untuk semua reflamers yang saya cintai banget oke teman-teman ilmunya luar biasa banget dari dokter Edy semua yang kita butuhkan tentang pengetahuan kulit sudah kita bicarakan siang hari ini dan yang pasti untuk 5 orang penanya terbaik ada hadiah menarik dari dokter Edy supaya teman-teman semakin yakin dengan ilmunya dan dijawab langsung sama pakarnya jadi kita akan saya dan tim dari sosial media akan memilih 5 penanya terbaik nanti akan saya serahkan kepada dokter Edy untuk langsung dijawab oleh dokter Edy nanti teman-teman bisa lihat di bawah nanti saya kirim oh ini potong ya di facebook ada deh teman-teman informasi banner ini jadi teman-teman bisa lihat syarat dan ketentuannya seperti apa dan yang pasti ini sebagai satu hal yang membuat kita tuh happy teman-teman mau ikut webinar ini jadi kita bikin yuk bukan cuma sekedar denger terus lupa tapi kita bikin semacam kayak quiz lucu-lucu gini supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan ilmu yang tidak teman-teman lupakan karena dengan teman-teman bertanya dan teman-teman mendapatkan jawaban yang jelas dari dokter Edy ini akan tetap teman-teman bisa ingat sampai kapanpun yang penting ilmu dari dokter Edy tetap teman-teman terus kembangkan jangan berhenti sampai di sini terus ikuti semua training-training yang Orang Slam punya terutama tentang produk karena apapun yang terjadi media kita untuk berdua untuk memperkenalkan bisnis kita kepada orang di luar sana adalah dengan produk jadi kalau teman-teman mantap ilmunya tentang produk terutama skincare saya yakin teman-teman bisa berkembang lebih baik lagi dan jangan salah poinnya skincare jadi bisa membantu teman-teman di saat teman-teman mau mencapai title yang lebih tinggi lagi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang 581 yang ikut di acara ini terima kasih juga untuk dokter Edy dengan ilmu yang sangat luar biasa terima kasih bukan terjadi dehidrasi seperti sekarang dari saya cukup sekian terima kasih teman-teman tetap semangat dari saya cukup sekian terima kasih selamat menikmati